Intro Ya kita kembali lagi dalam semesta bertilawah Senandung penuh berkah Alhamdulillah Baiklah pemirsa Momen menegangkan sebentar lagi Akan kita saksikan sama-sama Dimana dari 4 grup Ar-Rahim ini Satu Akan tidak akan melanjutkan perjalanan Iya tapi sebelumnya tentu kita akan melihat Penampilan dari awal adik-adik kita Jadi yang ketinggalan jangan khawatir Ini dia recap seluruh peserta pada hari ini Ya yang terkini Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Menurut para juri, Nurul Purkon perpindahan lagunya jangan sampai patah dan iramanya harus sesuai dengan ayat yang dibacakan Dan pemirsa, berapakah nilai akhir yang didapatkan oleh kelompok yang berasal dari Bogorin Dan nilai untuk Nurul Purkon adalah 535 535 adalah nilai yang cukup tinggi untuk bisa dilewati ya kawoke ya Betul, langsung saja ini dia skor yang diperoleh oleh adik-adik kita dari pendok pesantren Darul Quran Bintan Kepelawan Riam Menurut para juri, terdengar lebih baik dari kemarin dan tajwidnya cukup baik Dan pemirsa, pondok pesantren Darul Quran mendapatkan nilai 530 Tipis Allahu Akbar Waduh lumayan, 530 aja masih dianggap kecil ya Betul Baik, kita akan langsung menuju ke Majalengka Ini dia adik-adik dari Azakyatu Soliha Menurut para juri, variasi lagu semakin atraktif Walaupun sempat drop, namun bisa dipertahankan Tapi apakah mereka mampu meraih skor di atas 530? Dan pemirsa, Azakyatu Soliha mendapatkan nilai 565 Allahu Akbar, nilai yang sangat tinggi Silahkan kembali sayang 565, rupanya merupakan angka yang bisa dibilang tertinggi saat ini ya Betul, apakah yang berikutnya bisa mampu melampaui dari Azakyatu Soliha? Langsung saja kita panggil adik-adik kita dari Serang Ini dia Al-Hafidiyah Sebuah pertaruhan di antara dua kelompok ini Siapapun yang nilainya lebih rendah Berarti harus tinggal Pulang Harus pulang Siapakah yang pulang pada hari ini? Darul Quran Bintan Kepulauan Riau Atau Al-Hafidiyah Serang Langsung saja kita lihat Ini dia skor Yang diperoleh oleh adik-adik kita selama 3 kali penampilan mereka Pono Pesantren Al-Hafidiyah Menurut para juri Penampilan luar biasa Dan terbaik dari sebelumnya Namun makroj dan tajwidnya perlu diperhatikan lagi Siapakah yang akan pulang pada hari ini? Al-Hafidiyah Atau Darul Quran Bintan Dan hasilnya Adalah Dan hasilnya Adalah Lima ratus Itu artinya Al-Hafidiyah Tidak bisa melanjutkan di panggung semesta bertilawang Gak apa-apa sayang Udah hebat Semuanya yang ada di panggung semesta bertilawang Sudah terbaik diantara yang terbaik Sudah hebat Sudah belajarnya rajin luar biasa Mereka diminta untuk setiap hari dengan surat yang berbeda-beda Mereka mampu mengajikannya dengan baik Terima kasih ya sayang Iya Dan sepertinya Hal ini tidak akan bisa dilupakan oleh Adik-adik dari Halafidiyah Karena Momen seperti ini mungkin merupakan momen yang Akan dikenang selalu ya Bagaimana kenangan masa kecilnya Ikut semesta bertilawang Walaupun harus pulang Tapi mereka mendapatkan saudara-saudara baru Dan yang paling penting Tugas dari adik-adik Halafidiyah adalah mensyarkan Quran dimanapun mereka berada Ini menjadi sebuah pengalaman yang luar biasa Bersama dengan keluarga besar dari semesta bertilawang Kita lihat yuk tayangan dari adik-adik Halafidiyah Assalamualaikum Lapor Saya RT di semesta bertilawang dari pondok pesantrin Halafidiyah Ingin melaporkan bahwa hari ini kami harus pulang Gak apa-apa ya teman-teman Iya Pak RT Kami berterima kasih untuk para dewan juri Yang telah memberi kami nasihat dan ilmu Semoga nasihat dan ilmu itu bisa bermanfaat untuk kami semua di masa depan Kami mohon maaf untuk para guru dan kawan-kawan di pondok Bahwa kami harus pulang Dan untuk kawan-kawan yang masih bertahan di semesta bertilawang Tetap semangat ya Dadah Iya Wah kita gak ketemu Pak RT lagi dong Iya kalau kita bisa berjam-jam lagi tapi gak apa-apa kan bisa nonton disini Kari Betar Pak RT tetap datang nonton ya Pak RT ya Tetap nonton ya Kakak-kakak ini berjuang disini ya Selamat berjuang ya Tetap semangat Tetap semangat Jangan lupain zam-zam Jangan lupain zam-zam Baik silahkan guru-guru kita boleh mendekat kepada adik-adik Dapet hadiah nih Yang disampaikan oleh Ustadz Mukhtar Siapa yang mau ambil hadiahnya yang gede nih Nah Agung silahkan Kang Rashid mungkin ada sepatah dua patah-patah buat adik-adik kita Kami tadi mendengar utapannya Adik terima kasih kepada dewan juri dan guru Terutama juga terima kasih kepada NMCTV yang telah mengadakan medan perjuangan ini Adik-adik medanmu berjuang tidak hanya disini Tapi nanti pulang ke tanah air ke tempat daerah masing-masing Sebarkan Islam Sebarkan Al-Quran Dendangkan dimanapun juga Di penjuru hutan Di lautan Di daratan Bacakan Quran Biarkan itu Quran masuk ke hati bangsa ini Sehingga bangsa ini Mendapatkan ketenangan Israman Al-Quranul Karim Kami melihat wajah-wajah yang pembaca Quran Tung Cukup menyejukkan hati kami semua Perjuangan belum selesai Ada jam-jam semua Pak RT Lanjutkan perjuangan di daerah masing-masing Doa kami menyertaimu Manjadah Wajadah Siapa yang bersungguh-sungguh insyaallah Kan berhasil insyaallah Baik terima kasih Kang Rashid Akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara Iya Waduh luar biasa disini Bagaimana kita menyaksikan perjuangan dari adik-adik kita ya Walaupun selesai tapi mereka masih tegar ya Ini hanya masalah giliran waktu aja untuk Satu-satu akan pulang Seperti hanya panggilan Allah juga akan seperti itu kan Betul Iya Jadi ini sepertilah hatian saja Dan yang pasti juga untuk adik-adik di rumah yang masih ada dukungannya disini Jangan lupa untuk terus berikan support Dan juga mungkin mau tau update-nya langsung saja Follow instagram at official mnctv Dan kami mengucapkan terima kasih yang sangat banyak Dari kedalaman hati kami semuanya untuk para guru-guru kami Para Ustadz yang mengajari adik-adik Di karantina ataupun di pendek pesantren Juga guru-guru kita Kang Rashid, Ustadz Rifat, Ustadz Mukhtar Terima kasih Ustadz Ya dan pasti juga kami mengucapkan terima kasih untuk para penonton studio Boleh tepuk tangan sekali lagi Terima kasih Siap? Insya Allah Syamil silahkan Darul Quran memilih Ba? Sa atau Ha? Sa Sa Syamil memilih Sa Apa yang dibalik huruf Sa? Silahkan Dan ternyata dibalik huruf Sa ada surah Terima kasih Terima kasih Ba? Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih